Intro Assalamualaikum sobat tambang Untuk video kali ini merupakan kelanjutan dari video cara kerja fan pump cat doser D10T Pada video cara kerja fan pump cat doser D10T sudah dijelaskan bagaimana fan pump pada doser D10T bisa bekerja sedangkan pada video kali ini akan disimulasikan troubleshooting pada fan pump doser D10T Bagi yang belum menonton video cara kerja fan pump cat doser D10T silakan tonton videonya pada link di atas Seperti sudah dijelaskan pada video cara kerja fan pump cat doser D10T Flow yang dihasilkan oleh fan pump dipengaruhi oleh flow kompensator dan kerja dari flow kompensator sendiri tergantung pada temperatur kulin engine Pada saat kulin temperatur masih rendah engine HM akan mengirimkan maksimum current ke pressure control selenuit sehingga flow kompensator akan membuka aliran oli dari fan pump menuju ke aktuator piston oli dari fan pump akan mendorong aktuator piston yang mengakibatkan source plate akan terdorong ke arah minimum dash stroke Ketika fan pump dalam posisi minimum dash stroke maka flow yang dihasilkan oleh fan pump akan rendah Akibatnya kecepatan putaran fan motor juga akan rendah Sedangkan pada saat temperatur kulin semakin tinggi engine HM akan mengurangi arus listrik yang digirim ke pressure control selenuit Akibatnya flow kompensator valve akan menutup aliran oli dari fan pump yang akan menuju ke aktuator piston Karena aktuator piston tidak mendapat tekanan oli source plate piston akan mendorong source plate ke posisi maximum up stroke Ketika fan pump dalam posisi maximum up stroke fan pump akan menghasilkan maximum flow sehingga fan motor akan berputar pada kecepatan maksimum Apa jadinya jika temperatur kulin sudah tinggi tetapi kecepatan putaran radiator fan masih rendah Ya tentu saja akan terjadi engine overheating karena ketika kecepatan putaran radiator fan rendah akan menghasilkan sehembusan udara yang terlalu pelan sehingga kurang cukup untuk menyerap panas dari kulin di dalam radiator Ketika temperatur kulin semakin tinggi engine HM akan mengurangi arus listrik yang menuju ke pressure control selenit sehingga kemanetanya akan menjadi berkurang Akibatnya spring mampu mendorong pressure control spool ke atas dan menutup celur oli yang akan ditrain Tekanan oli di atas pump control spool semakin meningkat dan bersama-sama dengan spring mendorong pump control spool ke bawah menutup suplai oli yang akan masuk ke dalam aktuator piston dan oli yang ada di dalam aktuator piston akan didrain menuju ke tank kecepatan putaran van motor akan lambat jika van pump menghasilkan minimum flow van pump akan menghasilkan minimum flow jika pump control spool pada flow kompensator valve membuka aliran oli yang menuju ke aktuator piston sehingga aktuator piston akan mendorong source plate ke posisi destrop jika source plate dalam posisi destrop flow yang dihasilkan oleh van pump akan menjadi minimum jika flow dari van pump minimum maka kecepatan putaran van motor juga akan pelan dan radiator van putarannya juga agak akan pelan jika ada kotoran yang membuat pump control spool macet atau stuck dalam kondisi terbuka akan membuat van pump selalu menghasilkan minimum flow karena oli dari van pump yang menuju ke aktuator piston akan selalu terbuka mengakibatkan van pump selalu dalam kondisi destrop walaupun temperatur coolant sudah tinggi kondisi yang sama akan terjadi juga ketika pressure control spool macet dalam kondisi terbuka mengakibatkan oli dari van pump melewati orifice pada pump control spool kemudian langsung ditrain ke tank sehingga tekanan oli di atas pump control spool selalu rendah dan membuat pump control spool terdorong ke atas dan membuka aliran oli menuju ke aktuator piston selanjutnya aktuator piston akan mendorong soft split ke posisi destrop karena soft split dalam posisi destrop van pump akan menghasilkan flow yang minimum jika spring pada pressure control spool terlalu lemah bisa juga membuat putaran dari van motor menjadi pelan karena maksimum pressure pada saat maksimum upstroke tidak akan tercapai oke sobat tambang itulah simulasi kemungkinan penyebab engine overheat yang disebabkan oleh putaran radiator fan yang pelan jika ada kemungkinan penyebab lainnya silahkan tulis pada kolom komentar ya dan terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video dari kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati